Oke, halo. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Iya. Siang, Pak. Oke, hari ini kita masuk di perkulian matematika diskret untuk minggu yang kedua ya. Ya, jadi ini kalau pertemuannya, pertemuan yang ketiga gitu. Karena kita satu minggu kan dua kali ya pertemuannya. Dari minggu lalu, itu yang sudah kita bahas terkait teori logika matematika. Jadi ada banyak hal yang sudah kalian pelajari. Mulai dari konsep yang dulu sudah pernah kalian pelajari ya. Seperti definisi pernyataan, proposisi, terus kalimat terbuka. Kemudian ada jenis-jenis proposisi majemuk yang dioperasikan dengan beberapa operasi seperti konsisi, disungsi. Terus ada bentuk implikasi, bentuk bi-implikasi, terus ada variasi dari implikasi seperti inverse sama kontraposisi gitu ya. Oke, terus yang terakhir kemarin ada membahas sedikit tentang definisi teorema, lemah, dan seterusnya ya, istilah-istilah lainnya. Oke, untuk yang minggu ini, itu kita akan membahas tentang teori himpunan. Jadi teori himpunan itu masih erat kaitannya dengan logika matematika ya. Jadi kalau untuk memahami dari sifat-sifat atau teorema ya, yang ada di logika matematika, itu biasanya akan lebih mudah kalau kita bawa ke himpunan gitu. Nah, di sini kita akan mulai terkait himpunan. Kalau himpunan ini bukan materi yang kalian pelajari lebih dulu gitu ya, dibandingkan dengan logika matematika. Bahkan dari tingkat sekolah dasar ya mungkin ya, sudah belajar himpunan. Oke, nah, begitu kita mulai masuk di materinya. Oke, tentang himpunan. Di sini kita masih pakai materi dari Pak Rin ya. Nah, kalau mendengar himpunan, dari kalian itu ada ini nggak definisi atau apa yang kalian pikirkan gitu kalau mendengar kata himpunan? Ada yang ingin memberikan tanggapan dulu mungkin? Atau memberikan pernyataan? Silahkan. Izin menjawab Pak. Oke, siapa namanya? Arief Pak. Arief, oke Arief silahkan. Menurut saya himpunan itu kumpulan suatu benda, suatu benda-benda atau elemen-elemen. Elemen-elemen. Iya. Oke, bendanya itu harus berupa benda fisik atau gimana itu? Enggak, apa aja. Bisa abstrak, bisa ada itu nih. Oke, bisa abstrak, bisa apa saja gitu ya Pak Arief. Terima kasih Arief. Iya Pak. Oke, yang lain coba. Yang lain ada yang punya definisi berbeda? Bisa menjawab Pak. Oke, ini siapa namanya? Samuel Pak. Oh iya, Samuel. Menurut saya himpunan itu adalah kumpulan objek yang sejenis. Objek yang sejenis? Sejenis itu maksudnya sama persis atau dia punya kesamaan sifat gitu? Iya, kesamaan sifat gitu Pak. Kayak golongan gitu. Kalau objek yang sama persis, itu dihimpunkan jadi satu juga nggak? Iya, bisa juga Pak. Bisa juga, oke. Oke, apa? Itu definisi dari Samuel. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Satu lagi, satu lagi siapa? Gimana? Ada lagi? Ya, mungkin kurang lebih sama ya. Intinya disitu kita ada kata kumpulan atau himpunan ya. Tapi sebenarnya untuk mendefinisikan suatu istilah himpunan, itu kita menggunakan definisi yang sifatnya itu rekursif sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita menggunakan istilah himpunan adalah kumpulan objek-objek berbeda di sini. Nah, tapi di sini kita masih ada kata kumpulan. Nah, sebenarnya kumpulan itu sendiri sinonim dari kata himpunan sebenarnya ya. Nah, jadi untuk mendefinisikan himpunan, kita di dalamnya itu menggunakan kata himpunan juga gitu. Jadi untuk definisi di himpunan sebenarnya tidak ada istilah yang eksplisit gitu ya. Jadi sifatnya sebenarnya masih rekursif. Nah, intinya meskipun kita nggak bisa mendefinisikan secara eksplisit ya untuk himpunan, tapi ada satu hal yang bisa kita amati dari objek himpunan ini gitu. Jadi dari istilah himpunan. Jadi objek yang ada di himpunan itu kan disebutnya elemen ya, unsur atau anggota. Nah, kita akan bisa dengan jelas menentukan mana anggota dari himpunan itu dan mana yang tidak termasuk di dalam himpunan itu gitu. Nah, jadi kalau diberikan tambahan dari definisi ini, kita bisa menambahkan bahwa pada suatu himpunan itu dapat dengan jelas dibedakan mana yang merupakan anggota himpunan dan mana yang bukan termasuk gitu. Nah, di sini contohnya misalkan HMIF. Dia contoh sebuah himpunan, yaitu himpunan mahasiswa dan dalam hal ini mahasiswa teknik informatika misalkan. Nah, di sini ada kata objek yang berbeda. Nah, jadi artinya objek yang berbeda tetapi dia memiliki sifat yang sama. Sifat itu sebagai apa? Sebagai syarat keanggotaan. Nah, contohnya berarti di sini dia yang karakteristiknya sama itu adalah sama-sama mahasiswa teknik informatika gitu. Nah, tapi kalau misalkan objeknya sama persis, itu dihitungnya cukup satu kali di dalam himpunan itu. Nah, jadi misalkan ada orang mahasiswa informatika namanya misalkan si Budi gitu ya. Nah, Budi kan punya NIM misalkan ya. NIM itu kan tiap orang kan beda-beda ya. Oke, dan misalkan ingin kita daftarkan semua anggota himpunan dari mahasiswa informatika. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin menuliskan si Budi tadi, yang dia itu kan punya NIM sendiri gitu ya. Nah, terus kalau misalkan dia ditulisnya dua kali, nah itu berarti itu tidak memenuhi aturan untuk menuliskan isi dari himpunan itu. Itu kalau lebih dari satu kali ya. Jadi kalau misalkan objek yang sama, itu kita tuliskan satu kali. Sehingga di sini dikatakan berisi objek yang berbeda. Jadi tidak boleh ada penulisan yang berulang untuk objek yang sama. Kecuali kalau misalkan nama Budi tadi itu dua orang, dan dua orang itu mungkin punya, ya pasti punya NIM yang berbeda ya, kalau itu memang dua orang seperti itu. Tapi kalau misalkan dia sama persis, satu objek tetapi dituliskan dua kali, berarti itu tidak memenuhi penulisan atau penjabaran dari anggota dari himpunan ini. Sehingga dikatakan di sini tiap mahasiswa berbeda satu sama lain. Nah, ada contoh lagi. Satu set huruf besar dan kecil. Nah, di sini ada huruf besar, A besar sama A kecil. Di sini A ini, meskipun kita tahu ini sama-sama huruf A, tapi kalau kita lihat dan kita pandang ya, ini sebagai objek yang berbeda kan ya, A besar sama A kecil. Sehingga kalau ini kita himpun, nah ini berarti memenuhi aturan untuk menjabarkan isi dari himpunan ini. Himpunan satu set huruf. Di dalamnya ada huruf yang kapital ya, huruf besar sama yang huruf kecil gitu. Nah, yang tidak boleh adalah menuliskan huruf besarnya dua kali. Jadi misalkan di sini kita tulis huruf A besar, nanti di sini ditambahkan A besar lagi. Nah, itu tidak boleh ya. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi himpunan itu, kalau objek yang sama, hanya boleh satu kali. Jadi tidak boleh seperti ini. Nah, kalau yang boleh seperti ini, itu nanti namanya himpunan ganda atau multiset. Nah, jadi ada bisa berulang gitu ya, bisa dituliskan lebih dari satu kali. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara penyajian dari himpunan? Berarti kan kita ingin mendaftarkan setiap anggotanya ya. Oke. Yang pertama adalah teknik enumerasi. Nah, enumerasi ini apa? Dia itu dijabarkan secara rinci. Jadi isinya itu ada apa saja, itu dituliskan satu per satu. Nah, jadi misalkan himpunan empat bilangan asli pertama, ya berarti tinggal dituliskan isinya apa? Satu, dua, tiga, empat ya, dan seterusnya. Oh, kalau ini cuma empat ya, berarti hanya sampai sini. Terus himpunan lima bilangan genap positif pertama, ya berarti empat, enam, delapan, sepuluh gitu ya. Terus, C-nya ini. Ini meskipun di sini tidak saling terkait ya, atau ini tidak satu tema gitu ya. Jadi ini kan hewan, ini huruf, ini nama orang, ini bilangan, ini benda gitu. Tapi kita bisa ini himpunkan jadi satu. Ya mungkin di sini ada definisi khusus, sehingga kenapa ada lima objek ini dihimpunkan dari, menjadi satu himpunan. Nah yang jelas, di sini memenuhi syarat untuk penulisan himpunan ya, tidak ada yang berulang di sini. Oke, dan seperti yang saya bilang tadi, himpunan itu harus ada syarat bahwa bisa dengan jelas gitu ya, mana yang merupakan anggota dan mana yang bukan anggota. Jadi kalau misalkan saya ingin membuat himpunan himpunan nama gunung tertinggi di dunia gitu. Nah itu kan tidak jelas ya. Tinggi itu batasannya seperti apa. Mungkin relatif, mungkin ada batasan ukuran minimal, berapa kilometer gitu ya. Nah itu kalau yang tidak jelas seperti itu, berarti kita tidak bisa dengan pasti menentukan mana yang anggota, mana yang bukan anggota. sehingga sehingga yang tadi itu bukan bukan himpunan gitu ya. Kita tidak bisa menjabarkan isinya kalau seperti itu. Jadi harus jelas. Oke, kemudian ini yang R. Nah ini himpunannya kira-kira isinya apa aja nih. Di sini kalau kita lihat ada isinya A, isinya B, terus ada isinya himpunan. Nah jadi himpunan ini ada di dalam himpunan yang lebih besar gitu. Jadi si R ini isinya ada A, ada B, dan ada himpunan yang isinya A, B, C, terus ada himpunan yang isinya A, C gitu ya. Nah jadi memungkinkan saja bahwa suatu himpunan itu bisa menjadi anggota dari himpunan yang lebih besar gitu. Nah seperti ini contohnya. Atau yang C ini. C ini isinya adalah A, terus himpunan yang isinya A, terus himpunan yang isinya adalah himpunan yang isinya A gitu. Nah jadi dia bertahap gitu ya. Dan ini adalah objek yang berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena kalau ini A ini kita pandang sebagai suatu objek A. Nah kalau di sini ini adalah objeknya apa? Himpunan ya. Dan himpunan ini kebetulan isinya memang A juga gitu. Nah kalau ini himpunan yang isinya adalah himpunan. Nah jadi tiga ini itu adalah hal yang berbeda. Meskipun kalau kita telusuri di dalam ini ada A sebenarnya. Nah gitu. Oke dan ini K ini adalah himpunan yang isinya apa ini himpunan kosong ya. Oke. Mungkin di sini belum dibahas terkait himpunan kosong. Jadi himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota gitu. Jadi kosong gitu ya. Tidak ada elemennya di dalamnya. Nah kalau seperti ini K ini bukan himpunan kosong. Tetapi K ini adalah himpunan yang isinya adalah himpunan kosong. Nah jadi K ini ada satu anggota di dalamnya. Oke. Terus ini ada himpunan 102 bilangan asli pertama. Nah biasanya kalau misalkan yang anggotanya banyak banyak dan ini ada polanya gitu ya. Kita bisa menuliskan dengan titik-titik. Artinya ini di dalamnya ada ada isinya lagi. Ada anggota yang tidak bisa dijabarkan dengan seluruhnya gitu. Kita mungkin terlalu panjang kalau dijabarkan. Dan ini kalau memang dia ada polanya kenapa bisa 1, 2, setelah itu berapa gitu ya. Sudah. Jadi dengan ringkas kita bisa menuliskan titik-titik disini. Nah begitu juga kalau yang jumlahnya ada sebanyak tak hingga ya. Seperti ini. Oke. Mungkin masih kaitannya dengan teori bilangan ini ya. Ini kan bilangan bulat ya. Kalau kira-kira saya mau menuliskan bilangan rasional gitu ya. Bilangan rasional itu bilangan apa? Yang bisa dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A-nya dan B-nya adalah bilangan bulat. A-nya tidak boleh 0. Eh sorry, B-nya tidak boleh 0. Nah jadi kalau bilangan rasional itu menuliskannya gimana? Supaya terlihat kita bisa melakukan enumerasi. Ada yang bisa enggak? Kalau bilangan rasional itu seperti apa? Menuliskannya. Gimana? Ada yang bisa enggak? bilangan bilangan rasional itu notasinya adalah G ya. Notasinya itu G. Nah ini adalah bilangan yang berbentuk A per B. Dimana A-nya ini anggota bilangan bulat. Bulatnya itu berarti bebas ya. Bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Nah notasinya kan Z ya. Nah kalau B-nya ini itu anggota bilangan bulat tetapi tidak boleh 0 gitu. Nah berarti di sini 0-nya itu dihilangkan. Nah penulisannya itu gini. 0-nya dibuang gitu. Kalau kita ingin melakukan enumerasi pada key, kita mau jabarkan isinya itu apa aja. Nah itu biasanya mudahnya itu ini. Kita mulai dari 0 terus berikutnya itu kalau penyebutnya 1 berarti kan kemungkinannya 1 atau minus 1 gitu ya. Terus kalau penyebutnya itu 2 berarti gimana? 1 per 2 atau minus 1 per 2 kalau 2 per 2 kan sama dengan 1 lagi ya. Nah berarti kita cukup sampai sini. Terus kalau penyebutnya itu 3 berarti ada 1 per 3 terus ada apa lagi? Ada 2 per 3 kalau 3 per 3 kan sama dengan 1 ya. Nah terus ambil negatifnya 1 per 3 min 2 per 3 Nah gini jadi melakukan enumerasi ya pada bilangan rasional bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya seperti ini itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi terlihat jelas bahwa bilangan rasional itu bisa kita cacah gitu bisa kita hitung ini bilangan pertamanya ini kedua ini ketiga dan seterusnya ya. sampai hingga ini seterusnya. Nah ini enumerasi pada bilangan rasional. Nah kalau bilangan real itu kita nggak bisa melakukan enumerasi seperti ini karena bilangan real itu bilangan yang uncountable jadi tidak bisa dihitung dicacah seperti itu. Jadi kalau himpunan bilangan real karena kita nggak bisa menuliskan isinya menjabarkannya ya cukup dilambangkan dengan R saja ini adalah himpunan bilangan real gitu Oke terus kita lanjut Nah ini terkait keanggotaan Nah jadi kalau misalkan suatu objek ya disini disebutnya X dia adalah anggota dari himpunan A Nah ini kita notasikan dengan simbol seperti ini ya X anggota A ya ini istilah yang sudah kalian pelajari dari lama ya notasi elemen atau anggota itu seperti ini kalau yang bukan berarti ada coretnya seperti ini ya Oke nah ini ada misalkan A itu isinya 1,2,3,4 R itu isinya A,B terus himpunan yang isinya ABC ini jadi satu kesatuan objeknya si ini anggotanya si R terus A,C ini juga himpunan yang merupakan anggota dari R ini ini K yang tadi himpunan yang isinya adalah himpunan kosong nah disini kita bisa lihat bahwa 3 itu adalah anggota dari A 3 ini anggota dari A terus himpunan yang isinya ABC ini adalah anggota dari R karena ini itu termuat disini ya jadi salah satu anggotanya jadi kalau dilihat ini R ini anggotanya ada berapa anggota himpunan R ini ada 4 ya A B terus himpunan ini sama himpunan ini jadi ada 4 kalau K ini isinya cuma ada 1 yaitu himpunan kosong terus ini C ini apakah anggota dari R nah ternyata bukan nah karena anggota dari R itu kemungkinannya cuma 4 ini ya C ini kan tidak ada disitu tidak C ini bukan salah satu dari ini oke terus himpunan kosong ini adalah anggota dari K karena dia ada disini ini jadi satu objek yang merupakan objeknya himpunan kosong yang ada di dalam K kemudian kalau ini himpunan kosong bukan anggota dari R karena dia bukan salah satu dari keempat ini ini terkait keanggotaan seperti itu nah ini ada lagi jadi misalkan ada P1 P1 itu adalah himpunan yang isinya A dan B terus ada P2 P2 ini adalah himpunan yang isinya itu himpunan P2 isinya adalah himpunan berarti ya nah himpunan apa himpunan ini isinya adalah A dan B jadi isi dari P2 ini adalah P1 ini sebenarnya P1 disini P1 adalah himpunan yang berisikan P1 kalau kita lihat P1 isinya apa berarti isinya ini A dan B jadi dia himpunan dalam himpunan nah terus yang P3 ini gimana P3 adalah himpunan yang isinya adalah himpunan yang isinya lagi adalah himpunan jadi bertahap seperti ini jadi isinya P3 itu adalah P2 berarti kita bisa nyatakan seperti ini A itu adalah anggota dari P1 oke jelas ya karena isi dari P1 kan kemungkinannya cuma A ini atau si B nya terus A ini bukan anggota P2 kenapa karena P2 ini isinya adalah P1 jadi ini jadi satu kesatuan objek yang merupakan isi dari P2 nah ini sehingga A itu bukan ini kan kemudian disini kenapa disebut P1 anggota dari P2 ya jelas ya karena P2 ini kan isinya cuma ada satu ini satu objek ini dan objek ini sama dengan ini P1 sehingga P1 itu anggota dari P2 terus apakah P1 ini anggota dari P3 ternyata enggak juga kenapa karena P3 ini isinya adalah P2 nah ini adalah P2 nah yang P2 itu baru isinya adalah P1 nah jadi dia tidak berlaku transitif ya kalau misalkan P1 anggota dari P2 dan disini P2 ya anggota dari P3 itu tidak benar bahwa P1 itu anggota dari P3 tidak selalu seperti itu nah untuk contoh yang ini dia gimana selalu ya benar ya eh sorry untuk contoh yang ini tidak ya tidak benar ya nah gitu coba coba kalian bisa gak buat contoh himpunan ya ada tiga himpunan gitu katakanlah P1 P2 P3 isinya apa aja bebas tapi dia berlaku transitif jadi P1 anggota P2 P2 anggota P3 dan P1 itu juga anggota dari P3 bisa gak kalian coba membuat himpunan yang seperti itu silahkan yang bisa langsung disampaikan jadi disini saya coba tuliskan tadi ya kalian bisa gak mencari P1 terus cari P2 sama cari P3 dimana P1 itu anggota dari P2 dan P2 ini anggota dari P3 dan juga ini P1 ini juga anggota dari P3 jadi harus tiga-tiganya terpenuhi bisa gak kalian konstruksi himpunannya seperti apa ini gimana ada yang bisa jawab gak kira-kira Pak semuanya Bapak apa namanya posta saya kirim di chat aja Pak mau di chat kamu tulis kamu tulis kamu foto terus di share screen saya tulis di notepad oh iya nanti di share screen kita gantian share screen ok ok Terima kasih. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih. 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 menuliskan aja p1 p1 itu apa himpunan yang isinya X nah gini jadi ini kan p1 nih ada di dalam p2 nah disini terus ini p2 nih semuanya ada di dalam p3 yang mana yang ini terus p1 anggota dari p3 nah nah ini kan p1 nih anggota p3 gimana yang ini ini kan p1 juga nah kita jadi berlaku seperti ini gitu ya Oke gitu ya tadi siapa namanya bagas ya Iya Pak Oh muksin baga sekarang Oke Oke seperti itu nah kalau ingin iseng lagi gitu kira-kira ada nggak kalau yang memenuhi ini p1 anggota dari p2 sama p2 ini juga anggota dari p1 gitu bisa nggak ya seperti ini ya gimana nih coba kalau dipikirkan mungkin nggak bisa membentuk yang seperti itu ya saya rasa tidak Pak kenapa tidak Oh gimana ya kalau dia saling memiliki anggota tuh iya nggak nggak tahu Pak yang penting saya nggak bisa dimana cara jelasinnya bingung saya kalau dia himpunan bagian itu mungkin ya mungkin aja kan jadinya sama dengan nanti tapi kalau dia anggota ya Iya oke ini saya juga lagi memikirkan bisa atau nggak sampai tahu kalian juga ada ide kan Oke gimana kalau misalkan kita kaitkan dengan ini ya himpunan kosong bisa gini dan kosongnya enggak bisa ya himpunan kosong enggak bisa juga ya nggak bisa ini beneran kosong nih kan himpunan kosong bisa dinotasikan dengan simbol seperti ini ya oke terus eh ini supaya ada di sana enggak bisa ya misalkan himpunan yang isinya himpunan kosong ini harus ada di sana juga ya oke terus ya nggak bisa ya kalau nanti disini kita buat apa ini jadi sesuatu objek disini gitu ya nanti ini kan berarti harus apa nih jadi nambah kurungnya gitu ya jadi nambah kurungnya dan ini akan berbeda dengan ini tadi jadi nggak bisa ini P2 jadi anggota P1 oke berarti belum ha gimana ada yang punya ini Oh ya silahkan kalau cek ini gimana Pak dikirim di chat aja Maldi Oke silahkan P1 isinya A ya P2 isinya A juga sama ya berarti tuh P1 sama dengan kira-kira P1 itu sama dengan A nggak kalau seperti itu jadi tadi dia menuliskan ini ya P1 itu adalah himpunan yang isinya A gitu ya terus P2 itu himpunan yang isinya A juga apakah ini A itu sama dengan P1 nggak kira-kira beda ya Nah karena ini kalau A ini kan kita pandai sebagai objek A gitu ya tapi kalau P1 itu adalah apa himpunan yang isinya A itu adalah dua hal yang berbeda dan ini kalau mau kita hubungkan dengan berbeda ya jadi kalau kita mau libatkan ke sini juga jadi tidak memenuhi nggak ya ini kan berarti ini apakah dia kecuali kalau misalkan ini hapus nih Nah jadi disini benar P1 itu adalah anggota dari P2 nah tapi disini apa apakah apakah P2 ini anggota dari P1 tidak ya bahkan disini P1 nya bukan himpunan nggak ada kurungnya gitu jadi jadi memang tidak bisa ya untuk yang tadi karena kalau kita lakukan apa pendefinisian P1 ini adalah anggota dari P2 berarti kan ibaratnya kita seperti menambahkan kurung ya untuk P2 ini nah terus ini akan berbeda dengan yang di atasnya karena jumlah kurungnya ini berbeda gitu ya gitu oke ya ini tadi semua iseng saja ya kalau kalian nanti mau meng explore lagi silahkan siapa tahu ada ide yang lebih unik lagi gitu ya oke ya seperti itu ya oke kita lanjut nah sekarang kita ke ini simbol-simbol baku ini berarti kaitannya dengan teori bilangan ya konsep bilangan jadi kita yang paling kita kenal awal mula itu adalah himpunan bilangan positif bulat positif disini dinotasikan P atau ini sebenarnya sama juga dengan ini ya bilangan asli atau bilangan natural bilangan alami ini nggak ada bedanya ya antara P dengan N ya sebenarnya sebenarnya kalau P ini lebih ke bilangan positif yang tidak harus bulat sebenarnya ya tapi ya di sini di pembahasan ini disamakan gitu isinya nah kalau N ini jelas harus bilangan bulat bilangan asli ya natural kemudian kalau Z ini bilangan bulat yang bisa negatif bisa 0 bisa positif ya dari minus tahingga sampai tahingga nah kalau key itu adalah bilangan rasional bilangan yang bisa dinyatakan dalam upper B nah ini kalau mau dijabarkan dalam bentuk enumerasi seperti ini itu yang tadi yang tadi sudah saya jabarkan di awal oke kemudian bilangan real bilangan real ini bilangan yang termasuk dia rasional irasional gitu ya nah ini memang tidak bisa kita jabarkan secara enumerasi seperti ini karena ada bilangan yang irasional tadi oke kemudian yang lebih luas lagi ini adalah bilangan kompleks nah ini adalah bilangan yang bentuknya itu ada akar min satunya jadi bentuknya itu A plus BI jadi itu bilangan kompleks jadi bilangan kompleks itu dia simbolnya C itu adalah bilangan yang berbentuk A ditambah BI nah dimana A sama B nya itu ada di bilangan real nah terus I nya itu apa? I nya itu adalah akar min 1 nah ini kan bilangan yang imajiner ya yang tidak ada di garis bilangan real sehingga muncullah suatu sistem bilangan yang lebih luas lagi gitu itu disebutnya ini bilangan kompleks nah seperti ini nah kalau kita lihat semua anggota yang ada di bilangan real itu termasuk ada di kompleks ya jadi lebih luas yang kompleks ibaratnya kalau real itu adalah bilangan kompleks dimana bagian B nya ini bernilai 0 jadi I nya ini tidak ada ini di teori bilangan oke kemudian ada simbol lagi terkait himpunan universal atau sering kita sebut itu himpunan semesta nah himpunan semesta ada yang menuliskan S ada yang menuliskan U nah ini biasanya terkait bahasanya ya kalau bahasa Inggris kan U ya dari kata universal tapi kalau bahasa Indonesia kan biasanya S dari kata semesta nah contohnya misalkan U adalah himpunan yang isinya 1,2,3,4,5 dan A itu adalah himpunan bagian dari U nah berarti kita disini kita definisikan semestanya itu hanya sampai 5 ini jadi memang tergantung permasalahannya ya atau dari batasan kita mendefinisikan kemudian A ini apa? A itu bagian himpunan bagian dari U contohnya A nya itu apa? 1,3,5 setiap anggota yang ada di A itu harus ada di U sehingga kita bisa sebut A itu adalah himpunan bagian dari U oke itu himpunan bagian eh sorry himpunan semesta ya kemudian ini terkait notasi pembentuk himpunan nah biasanya dituliskan dengan kurung kurawal gitu ya lalu anggotanya dituliskan di dalam bisa dituliskan secara enumerasi dijabarkan seperti tadi atau dengan notasi ya seperti ini nah ini berarti nya apa nih isi dari himpunan itu adalah X di mana gitu ya atau sedemikian sehingga syarat yang harus dipenuhi oleh X itu dituliskan di sebelah sininya nah contohnya yang ini A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5 nah kita bisa tuliskan A adalah himpunan ya yang isinya adalah X jadi X ini apa? bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5 nah ini masih dituliskan dengan kata-kata yang panjang ya sebenarnya nah kalau kita ingin lebih ringkas dengan notasi matematik itu dibuat seperti ini X demikian sehingga X nya anggota bilangan P positif ya dan X nya itu kurang dari 5 nah kalau kita jabarkan nanti dapatnya seperti ini ya ini umum ya sudah kalian pelajari sebelum ya tem adalah X di mana X itu mahasiswa yang mengambil mata kuliah kode mata kuliahnya apa gitu ya nah ini contoh saja nah berarti disini terlihat jelas bahwa untuk menjabarkan isi dari himpunan itu harus bisa dengan pasti menentukan mana yang anggota mana yang bukan anggota berarti diperlukannya disini apa? syarat ini syarat apa yang harus dipenuhi gitu ya disini tapi ada kemungkinan seperti yang di awal tadi ya kita memang dari awal sudah men-set sort himpunan isinya itu ini 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 gitu ya seperti yang tadi yang ini nih yang C jadi sudah kita set dari awal bahwa himpunan C itu isinya ada ini kucing A amir puluh paku gitu ya berarti kalau selain dari 5 E dia bukan dari C nah letak dari kejelasan anggotanya disitu nah tapi kalau untuk yang dengan aturan yang apa ya aturan yang jelas seperti ini biasanya ini akan mudah digunakan untuk mendefinisikan yang anggotanya ada banyak misalkan ada sampai tak hingga gitu ya kan kita daripada menjabarkan satu persatu itu biasanya dengan pola biasanya oke berikutnya nah ini diagram Venn diagram Venn ini apa diagram yang kita pakai untuk menyajikan isi dari himpunan ya dia biasanya pakai bentuk apa ini kotak ya jadi kenapa di luar ini pakai kotak ini untuk menggambarkan ini adalah semestanya gitu nah lalu himpunan yang ada di dalam semesta itu itu kita dipaksikan dengan lingkaran-lingkaran ini yaitu ada A dan B gitu nah jadi kalau misalkan U ini bilangan 1 sampai 8 gitu isi dari U ini adalah semestanya terus A ini 1 2 3 5 isinya B ini isinya 2 5 6 8 nah kalau kita gambarkan seperti ini ya berarti akan terlihat mana yang anggota A mana yang bukan kalau yang anggota A berarti dia berada di dalam lingkarannya A yang bukan ada di luar berarti tapi nggak ada yang letaknya itu di luar kotak ini gitu ya nah karena kita asumsikan yang di dalam kotak ini adalah semestanya kotak ini merupakan semestanya sehingga semua angka ya yang didefinisikan di himpunan-himpunan lingkaran ini itu pasti akan selalu ada di dalam semesta ini diagram pen oke berikutnya ada kardinalitas ini menyatakan banyaknya anggota himpunan oke jadi notasinya bisa pakai N ini menyatakan number gitu ya mungkin ya banyaknya anggota di dalam himpunan A itu atau notasinya pakai tanda mutlak juga bisa seperti ini B itu didefinisikan yang X yang merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20 kalau kita jabarkan isinya seperti ini ternyata ada 8 anggota berarti kardinalitas dari B atau mutlak B itu sama dengan 8 terus yang ini juga seperti itu T nya ada 5 nah kalau yang A ini isinya ada berapa ada 3 ya ini, ini, ini oke oke nah yang perlu kalian perhatikan kalau di notasi himpunan yang seperti ini yang dijabarkan ini perhatikan mana yang menjadi tanda pemisah objek nah kalau di sini tanda pemisah objek nya kan pakai titik eh sorry pakai koma ya jadi 2,3,5 nah terkadang pemisah objek itu ada yang menuliskan pakai titik koma nah jadi ini perlu di perhatikan ya karena bisa saja nanti seperti ini ya ini A ya nah misalkan ini saya mau menjabarkan semua seperti ini nih misalkan C sampai Z misalkan terus mau saya tambahkan anggota yang isinya itu titik nah terus koma gitu ya terus sama tanda baca lainnya misalkan ada tanda tanya gitu ya jadi ini alfabet ditambah tanda baca gitu nah berarti kan kamu harus perhatikan mana yang jadi pemisah objek gitu ya disini ya soalnya koma disini eh mana ini sebentar ini ini oh ini ada ini ada titik koma nah gitu kalau disini saya pakai pemisah komanya itu ini eh pemisah objeknya itu titik koma kalau disini kalau kalian bingung disini aja ya biasanya dipakainya disini 2,5 ini bilangan pecahan ya ini adalah satu objek yang merupakan anggota katakanlah b misalkan nah jadi kalau dia bilangannya pecahan desimal seperti ini nah dia dipisahkannya sama titik koma karena disini sudah pakai koma gitu ya oke dan seterusnya misalkan nah jadi tapi kan mana yang menjadi pemisah objek di dalam himpunan itu oke yang berikutnya ini himpunan kosong himpunan kosong ini apa himpunan yang tidak mempunyai anggota gitu ya di dalamnya kardinalitasnya adalah 0 jadi tidak ada objek di dalamnya nah notasinya bisa pakai ini seperti lingkaran dicoret atau tanda kurung buka lalu tutup ya kurawal seperti ini nah contohnya kita bisa nyatakan ini E adalah himpunan X dimana X itu kurang dari X nah apakah ada bilangan yang lebih kecil dari dia sendiri gitu kan tidak ada berarti tidak ada nilai X yang memenuhi ini memenuhi si E yang menjadi anggota E nah dengan kata lain N E nya sama dengan 0 atau E nya ini himpunan kosong gitu ya tidak ada yang memenuhi terus ini P sama dengan orang Indonesia kebulan nah mungkin kalau sekarang ini masih himpunan kosong belum pernah ada yang ke sana tapi apakah suatu saat bisa memungkinkan gitu ya siapa tahu ada orang Indonesia yang bisa kebulan atau mungkin kalian nanti ke sana nah gitu jadi untuk sementara ini saat ini ya ini anggota dari P nya itu kosong ya tidak ada anggotanya jadi P merupakan himpunan kosong anggota dari P itu tidak ada ya gitu oke terus ini juga A adalah X di mana itu akar persamaan kuadrat dari ini nah disini harus diperjelas juga X nya ini apakah boleh bilangan kompleks atau tidak nah kalau misalkan X nya bilangan real itu memang A nya jadi kosong ya tidak ada tidak ada bilangan real yang memenuhi ini tapi kalau X nya ini bilangan kompleks itu kita bisa cari X yang memenuhi yaitu akar min 1 ya akar min 1 tadi yang bilangan imajiner oke jadi disini harus diperjelas depannya ya ini harusnya ditambahin X nya anggota bilangan real nah sehingga A nya ini adalah himpunan kosong seperti itu oke terus disini ada notasi ini yang mungkin sering buat apa sering salah ya jadi himpunan yang isinya himpunan kosong ya bisa jadi seperti ini jadi ini bukan himpunan kosong tapi ini adalah himpunan yang isinya himpunan kosong kalau ini apa ini ini satu himpunan jadi ini himpunan yang isinya himpunan kosong dan himpunan yang isinya himpunan kosong gitu ya nah jadi disini ada dua anggota oke notasi lainnya seperti ini ya nah kemudian ini bukan himpunan kosong ya karena dia memuas satu elemen yaitu himpunan kosong saya rasa ini sudah sering kalian dengar ya pembahasan terkait ini oke yang berikutnya himpunan bagian nah himpunan bagiannya apa si A itu dikatakan himpunan bagian dari B atau subset ya itu kalau apa setiap anggota di A itu merupakan elemen di B jadi setiap jadi tidak boleh ada yang terlewat jadi semua anggota di A ini harus anggota di B juga oke lalu kalau misalkan sudut pandangnya dibalik kalau A itu subset dari B berarti B itu apanya si A nah ternyata ada istilah ini superset nah jadi kalau misalkan B ini memuat semua anggota yang ada di A nah ini berarti B adalah superset dari A gitu pastinya seperti ini nah kalau notasi superset tinggal dibalik aja tanda tanda ininya ya jadi B terus superset A gitu dalam diagram kan seperti ini subset itu selalu ada di dalamnya ini misalkan A subset B berarti A itu digambarkan di dalamnya si B ya seperti ini oke ini ada contohnya ya ini sudah biasa ya terkait penggunaan bagian oke kalau ada dalam notasi seperti ini ini berarti harus kita cek dulu isinya itu apa saja nah ini di sini dikatakan B subset A karena setiap anggota yang ada di sini ini selalu terpenuhi ada di sini juga nah berarti dia B subset A lalu ada teoremanya untuk sebarang himpunan A berlaku ini A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri jadi A subset dari A oke nah ini jelas ya karena setiap anggota yang ada di A itu selalu jadi anggota A juga gitu ya tapi di sini ada beberapa notasi yang kadang beberapa orang itu atau istilahkannya berbeda gitu tapi kalau saya lebih suka yang ini yang tadi ini jadi kalau untuk subset itu dinotasikannya dengan simbol seperti ini dan ada garisnya jadi himpunan bagian itu memungkinkan bisa sama dengan gitu ya A subset B ini berarti A dibacanya A subset B himpunan bagian dari B nah gimana kalau misalkan tidak ada garis di bawahnya jadi dia hanya seperti ini nah ini dikatakan A itu adalah proper subset nah proper subset atau kalau dalam bahasa indonesianya himpunan bagian sejati jadi kalau dia proper subset A ini bagi himpunan bagiannya dari B tetapi tidak boleh sama dengan gitu ini adalah proper subset kalau misalkan B berarti proper subset eh proper superset gitu ya jadi kalau seperti ini nah ini berarti B tinggal proper superset proper superset dari A gitu jadi kalau ada kata proper itu tidak boleh sama dengan nah cuman di beberapa buku ya biasanya menuliskan subset itu dia harus ini harus apa tidak boleh sama gitu jadi ya ini berbeda apa istilah aja ya di beberapa buku tapi yang secara umum subset itu yang ini yang dipakai gitu ya oke terus yang B ini himpunan kosong bukan himpunan bagian dari setiap himpunan mengambil himpunan kosong dari himpunan A tersebut gitu jadi himpunan kosong itu ada di mana-mana di himpunan sebarang apapun bahkan himpunan kosong itu subset dari himpunan kosong itu sendiri ya oke kemudian di sini berlaku transitif ya kalau A subset dari B dan B subset dari C maka A nya subset dari C gitu jadi berlaku seperti ini oke terus ini ada lagi oh ini contoh ya seperti ya himpunan kosong subset dari A A subset dari A maka himpunan kosong dan A himpunan bagian oh di sini bentar ini pakai kata improper ya hmm oke oke ini ada kalau yang ini bener sih tapi kalau yang ini kayaknya agak salah ya jadi kalau misalkan dia dia katakan improper ya karena kalau yang proper tadi kan itu harus tidak boleh sama ya antara yang ini ruas kiri sama ruas kanan ya jadi kalau yang sama seperti ini disebutnya improper atau tak sebenarnya tapi kalau ini tapi kalau ini itu seharusnya seharusnya masuknya di proper seharusnya oke ini gak tahu kenapa di sini disebutnya di improper ya oke ya oke ini mungkin ada sedikit kesalahan ya di sini ya oke 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 beda gak apa nah di sini A 123 maka ini dan ini disebutnya improper oke atau nanti kalian coba kalau menurut saya dari beberapa buku yang saya baca ini himpunan kosong itu masuknya di proper subset karena dia tidak sama dengan himpunan itu sendiri jadi yang disebut improper itu hanya ini ya hanya himpunan itu sendiri ya si A nya itu kecuali kalau istilahnya itu bukan pakai improper tapi pakai non trivial nah itu kalau itu ada itu jadi kalau trivial trivial itu artinya himpunan bagian yang jelas gitu himpunannya jadi yang disebut trivial subset dari suatu himpunan itu adalah himpunan kosong dan himpunan dia sendiri jadi mungkin apa maksud di sini itu istilahnya pakai trivial subset ya ini karena perbedaan istilah ya oke yaudah oke kalau gitu kita pakai sementara yang tadi aja ya yang proper itu adalah yang tidak sama dengan A itu sendiri gitu aja oke kemudian ini oh ini yang tadi saya jelaskan ya bahwa yang ini berbeda dengan ini 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 yang bisa sama dengan ini yang tidak boleh sama seperti itu ya nah disini ada latihan nah disini ada nih misalkan A itu isinya 1 2 3 B nya 1 2 3 4 5 tentukan semua kemungkinan himpunan C sedemikian sehingga A itu subset dari C tapi disini proper subset ya jadi gak boleh sama gitu ya dan C nya itu proper subset dari B nah terus ya gitu aja ya jadi cari C nya ya kemungkinannya apa aja jadi cari himpunan C yang di dalamnya itu memuat si A tapi gak boleh sama dengan gitu ya gak boleh A nya sama dengan C oke gimana nih Atau saya pindahin si itu aja nah gini kita coba nih jadi A itu kan isinya 1 2 3 ini A terus kita cari C C itu harus memuat si A terus disini ada sih B B itu 1 2 3 4 5 nah B ini harus memuat si C ya C nya harus memuat si A nah berarti kita untuk membuat si C itu tinggal apa harus ada 1 harus ada 2 harus ada 3 nah variasinya itu tinggal disininya kira-kira disini ditambahkan apa tapi gak boleh sama dengan A ya coba gimana siapa namanya Maldi ya jadi C nya gak boleh sama dengan A B nya juga gak boleh sama dengan C gimana jadi C nya apa itu kira-kira kemungkinan bisa A nya tidak boleh sama dengan C lalu C nya tidak boleh sama dengan B tetapi berlaku sifat semua anggota di A ini harus ada di C dan semua anggota di C harus ada di B nah kalau C nya itu 1 2 3 4 sama 1 2 3 5 bentar Pak maaf Pak tadi lost kan oh iya gak bentar bentar gimana saya 1 2 3 4 bener gak Pak gitu Pak 1 2 3 5 sama 1 2 3 5 oh iya cuma 2 ini ya cuma 2 kemungkinan ini ya iya disini akan kelihatan nih jelas A ini semua anggota di A ini ada di C dan semua anggota di C ada di B dan A tidak sama dengan C C nya juga tidak sama dengan B gitu ya bener ya gitu soalnya kalau disini kita tambahin 5 akan sama dengan B nya gitu ya ini juga kalau kita tambahin 4 C nya akan sama dengan B jadi kemungkinannya hanya 2 ini oke ya si Maldi ya oke berikutnya ini adalah C oh ini ada ada pembahasannya oke nah terus ini terkait himpunan yang sama himpunan yang sama kalau setiap anggota di A itu juga ada di B dan sebaliknya setiap anggota di B juga ada di A artinya ini bisa kita pandang sebagai 2 ini ya 2 subset ya seperti ini ya A subset B dan B juga subset A maka disimpulkan A nya sama dengan B kalau salah satu aja tidak terpenuhi berarti dia bukan sama dengannya ya bukan himpunan yang sama oke dan himpunan ini tidak memandang keterurutan ya jadi kalau misalkan kita buat A nya 1,2,3 terus kita buat himpunan D yang isinya 3,1,2 ya ini kan 2 hal yang sama ya sebenarnya hanya keterurutan aja yang ditukar jadi ini masih masih sama dengan A juga jadi A sama dengan D kalau seperti ini masih sama oke yang jelas kan setiap anggota di A selalu ada di D dan sebaliknya setiap anggota di D ada di A juga oke oke ini oh iya ini ya bisa sama seperti ini oke nah ini ada beberapa aksioma tiga buah himpunan bentar ini ini A sama dengan oh ini ini sebenarnya nggak perlu ditulis tiga kali ya jadi untuk tapi ya disini memang diklaimnya tiga didefinisikannya tiga ya intinya di poin A ini ingin menjelaskan bahwa oh bentar maksudnya ya jelas ya kalau A itu pasti akan sama dengan A itu sendiri ya ya ini ini sangat apa mendasar lah sebenarnya karena kalau kita berangkat dari definisi himpunan yang sama itu harus seperti ini ya jelas bahwa himpunan A itu adalah sama dengan himpunan A itu sendiri ya ya kan ya dia sudah memenuhi ini dengan sangat jelas oke ini nggak perlu ditulis tiga ini nggak masalah sebenarnya terus yang B jika A sama dengan B maka B sama dengan A ya jelas ya tinggal dibalik aja nah terus disini berlaku transitif jadi kalau A sama dengan B dan B sama dengan C maka A nya sama dengan C berlaku seperti itu terus ada himpunan yang equivalent equivalent itu gimana yang jumlah anggotanya itu sama banyaknya anggotanya atau bisa dibilang kardinalitasnya ya ini sama oke terus notasinya equivalent itu seperti ini seperti notasi negasi ya negasi di logika matematika ini artinya equivalent jadi kalau anggotanya banyaknya ada sama ini disini A nya ada 4 B nya ada 4 berarti A equivalent dengan B oke terus berikutnya himpunan yang saling lepas ya saling lepas ini maksudnya dia apa disjoin ya tidak ada unsur yang ada di keduanya gitu jadi saling asing jadi kalau digambarkan di diagram pen itu tidak tidak ada irisannya gitu ya tidak terpisah gitu ya terpisah seperti ini oke nah ini ada contohnya A nya ini B nya ini ini kalau A nya dijabarkan pasti tidak ada di B dan semua anggota ada di B itu tidak ada di A itu artinya saling lepas simbolnya tanda garis piring dua kali seperti simbol sejajar ya disini ya oke sebenarnya kalau kita analogikan dengan persamaan garis kenapa disamakan dengan notasi sejajar sejajar dua garis yang sejajar itu kan tidak saling berpotongan ya atau kalau kalian cari apa himpunan penyelesaian ya dari dua persamaan yang kalau digambarkan sejajar kan itu himpunan kosong jadi tidak ada titik temunya makanya disini pakai notasi yang sama dengan di dua garis yang sejajar gitu untuk notasi saling lepas oke terus ini ada himpunan kuasa nah ini mungkin yang perlu di perhatikan ya himpunan kuasa atau powerset ini adalah himpunan apa himpunan yang bisa kita bentuk dari semua himpunan bagian dari himpunan A misalkan jadi kalau kita ingin mencari himpunan kuasa dari A dari himpunan A gitu ya itu isinya adalah semua himpunan bagian yang mungkin yang mungkin bisa dibentuk dari si A termasuk himpunan kosong dan himpunan A itu sendiri oke notasi dari himpunan kuasa atau powerset itu adalah ini notasinya PA ini PA adalah powerset ya powerset dari A atau bisa juga dinotasikan dua pangkat A kenapa pakai notasi dua ya dua pangkat nanti kita lihat alasannya kenapa pakai angka dua disitu oke terus kalau sekarang kita lihat A ini misalkan ya banyaknya anggotanya itu ada sebanyak M jadi kardinalitasnya si A itu adalah M ternyata nanti kalau kita selidiki banyaknya anggota di powerset A itu adalah dua pangkat M nah disini ini alasannya kenapa ini tadi disini pakai dua gitu nah disini contoh ya A nya adalah himpunan yang isinya satu sama dua nah powerset dari A itu kita cari semua himpunan bagian yang mungkin dibentuk dari A ini nah contohnya apa pasti pertama kita akan tuliskan himpunan kosong karena himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari himpunan apapun ya jadi pasti selalu ada kosong disini kemudian berikutnya apa himpunan yang isinya satu anggota dari A yaitu himpunan berisi satu dan himpunan berisi dua oke lalu yang isinya dua anggota sekarang yaitu A itu sendiri ya satu koma dua dan ini kalau kita hitung isinya ada berapa powerset dari A ada empat anggota di dalamnya satu dua tiga empat sehingga benar bahwa kalau A ini kardinalitasnya sama dengan dua ini kan ada dua anggota maka isi dari powerset ini ada berapa anggotanya dua pangkat dua yaitu empat gitu ya nah disini jadi empat oke terus kalau misalkan disini A nya saya tambahkan satu dua tiga nah berarti ada berapa kalau pakai pakai huruf aja ya biar nggak bingung ya misalkan saya punya B misalnya B itu himpunan yang isinya X, Y, Z nah gini aja berarti kalau saya ingin mencari powerset dari B berarti isinya apa saja nih pertama kita bisa tinjau dari yang himpunan kosong ya tidak mempunyai anggota berarti ya terus himpunan yang isinya X nah ini jangan lupa di dalamnya harus dikasih kurung kurawa lagi untuk menyatakan ini nih himpunan sebenarnya jadi bukan isinya X bukan ya tapi himpunan yang ada X nya terus himpunan yang berisi Y himpunan yang berisi Z nah ini masing-masing adalah anggota di PB ya powerset dari B terus kita tinjau yang dua anggota X sama Y pasangannya seperti ini terus X sama Z terus apalagi Y sama Z oke masih ada lagi nggak nah ternyata B itu sendiri yang isinya ada X, Y, Z ini adalah himpunan bagian dari powersetnya sendiri ya jadi kalau kita lihat himpunan B itu pasti merupakan anggota dari powerset B gitu nah seperti ini jadi pasti ada di dalam sini ya untuk setiap B nya itu apapun gitu ya oke hmm nah sekarang kalau misalkan B nya ini himpunan kosong masih terpenuhi nggak kira-kira kita coba yang lain C misalkan C adalah himpunan kosong berarti powerset dari C ini apa himpunan kosong itu sendiri Pak himpunan kosong atau himpunan yang isinya himpunan kosong oh himpunan yang isinya kosong Pak jadi himpunan yang isinya itu himpunan kosong karena kita bisa lihat anggota yang minimal itu harus ada di dalam suatu powerset gitu ya itu adalah himpunan itu sendiri jadi ya ini pasti harus ada himpunan kosong ya atau ini kalau mau pakai notasi yang ini juga boleh ya pakai yang 0 di syaret oke seperti itu ini kira-kira memenuhi sifat yang tadi nggak yang katanya kalau misalkan kardinalitas dari A itu sama dengan M maka kardinalitas dari P A itu adalah 2 pangkat M gimana nih coba kalau untuk yang B ini bener nggak ya tadi yang B nya gimana memenuhi ya kardinalitas B nya berapa nih 3 ya soalnya kan ada X, Y, Z ada 3 anggota di dalamnya nah kalau untuk yang P B ini gimana 2 pangkat 3 itu berapa 8 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi dia memenuhi tapi kalau untuk yang C gimana nih C itu kan memenuhi pasang ya memenuhi juga ya 0 ya kalau PC nya berapa 2 pangkat 0 berapa 1 bener nggak isinya ada 1 bener ya ini kan isinya ada 1 ya 1 anggota yaitu adalah himpunan kosong isinya 1 jadi berlaku benar seperti itu oke nah itu terkait himpunan kuasa nah sekarang operasi terhadap himpunan ya jadi himpunan-himpunan tadi itu kita bisa lakukan operasi apa saja gitu ya nah mungkin ini yang sudah umum ya kalian dengar itu ada operasi irisan notasinya seperti ini ya nah ini artinya apa A iris B itu adalah X dimana X itu merupakan anggota A dan juga sekaligus anggota di B jadi keanggotaannya termasuk di 2 himpunan yang diiriskan tadi gitu ya ini tinggal di lihat ya kalau A nya ini B nya ini cari aja yang ada di keduanya berarti itu anggota irisan dan kalau ternyata tidak ada yang mempunyai anggota bersama gitu ya artinya dia memang saling saling lepas ya jadi A iris B nya sama dengan himpunan kosong nah ini saling lepas simbolnya ini tadi oke itu tadi irisan nah kalau ini sekarang gabungan kalau gabungan itu berarti dia pakai atau bukan dan jadi boleh ada di sini di anggota A atau di anggota B nah sehingga di sini kita bisa lihat nih kalau A digabung dengan himpunan kosong itu akan jadi A itu sendiri oke karena ya pasti setiap anggota yang ada di sini ya itu kan kalau nggak ada di A ada di himpunan kosong nah karena di himpunan kosong itu nggak ada apa-apa isinya ya berarti otomatis selalu ada di A sehingga di sini sama dengan A itu digabungan nah habis itu ada komplement nah komplement itu kalau di logika matematika itu seperti negasi nah notasi komplement itu bisa pakai garis di atas atau bisa pakai tanda apa petik gitu ya A petik atau bisa juga pakai A pangkat C nah C itu adanya komplement oke jadi kalau misalkan kita lihat di himpunan semesta U ini maka kalau di sini ada A A komplementnya itu apa itu adalah anggota yang ada di U tetapi tidak ada di A jadi di luarnya A di luarnya A tetapi masih ada di dalam semesta itu nah itu adalah komplement oke nah bisa kita lihat jelas ya di diagramnya seperti ini oke oke nah kira-kira kalau komplementnya dari himpunan kosong itu apa ya jadi ada yang tahu nggak semesta semesta ya karena yang tidak ada di himpunan kosong tetapi ada di dalam semesta ya berarti semesta itu sendiri oke dan dia saling apa ya saling berkebalikan gitu ya jadi kalau A itu komplement dari B maka B itu adalah komplement dari A gitu dia saling saling berkebalikan gitu jadi jadi komplement dari himpunan semesta yaitu adalah himpunan kosong itu gitu oke nah ini ada beberapa penulisan ya jadi A, B, C, D, E ini kita ini merupakan notasi untuk kalimat himpunan yang seperti ini nah ini misalkan A nya himpunan semua mobil buatan dalam negeri B, himpunan semua mobil impor dan seterusnya ya terus kalau kita ingin membuat kalimat yang panjang ini ke dalam bentuk notasi nah ini berarti gimana nah dia ternyata masih memanfaatkan data yang diketahui ini ya misalkan disini mobil mahasiswa di universitas ini itu diproduksi dalam negeri atau di impor dari luar negeri nah berarti gimana nih mobil mahasiswa di universitas ini ini universitas ini tuh yang mana universitas tertentu ya berarti di E ini ya diproduksi dalam negeri nah berarti ini kan di satu kejadian yang sama ya universitas ini dan dalam negeri dalam negeri itu yang mana A berarti ini E iris A terus atau di impor dari luar negeri atau di impor ini yang mana ini ya oke terus oh disini atau nya disini masih melibatkan ini mobil mahasiswa di universitas ya ini ini penyederhanan kalimat logika ya seperti di minggu lalu jadi ini sepertinya sebenarnya gini mobil mahasiswa di universitas ini diproduksi dalam negeri atau mobil mahasiswa di universitas ini di impor dari luar negeri nah jadi kalimat yang di depan ini itu sebenarnya diulang dua kali di bagian E ini tetapi untuk meringkasnya dalam apa dalam logika matematika ya dia cukup satu kali ya nah ini makanya disini ada kata atau E nya ini cukup dituliskan satu kali disini oke ya ini gampang lah ya tinggal mengubah dari kalimat ke dalam notasi seperti ini oke terus ya yang berikutnya ada selisih atau difference nah jadi kalau A min B itu artinya semua anggota di A yang bukan anggota di B jadi ibaratnya kalau misalkan ada anggota B itu kita buang gitu jadi disini A min B kalau B min A berarti itu yang disini semua anggota B yang tidak termasuk di A itu B min A oke saya rasa mudah ya ini ya dan kalau A nya sama dengan B jadinya apa ini oh sebentar ini ini agak berbeda coba A itu 1 2 3 sampai 10 B nya 2 4 6 8 10 A min B berarti anggota di A yang tidak ada di B ternyata yang ganjil ya ini kan ini seluruhnya ini yang yang genap saja nah sisanya berarti apa A min B itu yang ganjil tapi kalau B min A gimana anggota B yang tidak ada di A oh ini nggak ada ya karena semua anggota di B pasti ada di A jadi kalau kita buang kita buang yang terikat dengan A nah itu jadinya hilang semua akibatnya gimana ya B min A nya jadi kosong jadi ini kalau digambarkan B ini kan subset dari A ya B nya ada di dalam A jadi kalau B min A akan jadi hilang kosong jadinya oke terus ini ini sama juga ya tinggal di kurangkan dihilangkan yang merupakan anggota di B nya gitu jadi ini tinggal ada 5 nah kalau yang ini tinggal ada 2 nah seperti itu oke jelas ya untuk yang ini ya masih mudah nah kalau yang tadi selisih nah yang ini beda setangkup nah beda setangkup ini kalau konsep di logika matematika itu sama dengan XOR atau yang disjungsi eksklusif gitu nah jadi ini adalah A gabung B di ini dikurangi ya diselisihkan dengan A iris B jadi ini seperti gabungan tapi dibuang irisannya nah intinya seperti itu ini adalah beda setangkup gabungannya dibuang irisannya gitu ya nah atau bisa juga dengan sudut pandang yang berbeda nih jadi A yang dibuang B digabung dengan B yang dibuang bagian A nya gitu jadi seperti yang ini itu kan A min B nih kalau yang disini adalah B min A lalu kita gabungkan sehingga dapatlah beda setangkup A beda setangkup B atau nama dalam bahasa Inggrisnya ini ya symmetric difference oke nah ini contohnya seperti ini nah jadi beda setangkupnya itu gabungan yang dibuang irisannya gitu aja karena disini irisannya 2 kan berarti tidak ada 2 nya disini oke oke terus ini dalam notasi oh dalam kalimatnya ya bentar U adalah ini oke U adalah himpunan mahasiswa P adalah himpunan mahasiswa yang nilai ujian UTS nya di atas 80 G himpunan yang nilai ujian UAS nya di atas 80 seorang mahasiswa mendapatkan nilai A ini aturannya ya jika nilai UTS dan nilai UAS nya keduanya di atas 80 harus dua-duanya terus kalau mendapatkan nilai B itu kalau salah satunya aja yang di atas 80 jadi boleh UTS nya aja atau UAS nya saja berarti gak boleh keduanya ya disini ya soalnya kalau dua-duanya di atas 80 dia masuknya di A gitu nah kemudian akan mendapatkan nilai C kalau kedua-dua nilai ujiannya itu di bawah 80 nah ini berarti kalau dalam notasi seperti ini syarat P itu kan tadi apa P itu kalau yang UTS nya di atas 80 kalau Q UAS nya yang di atas 80 jadi kalau untuk mendapatkan nilai A P dan Q ini harus terpenuhi karena kita tadi pakai penghubungnya dan berarti dia operasinya di himpunannya pakai irisan gitu ya P iris Q B nah kalau untuk yang nilai B nah ini minimal bukan minimal memang harus salah satunya ya salah satu dari UTS atau UAS nya yang di atas 80 tapi gak boleh keduanya berarti kita pakai konsep ini symmetric difference oke jadi P atau Q tetapi tidak keduanya dan harus salah satu ya seperti itu nah kalau untuk yang ini yang ketiga yang mendapatkan nilai C ini kalau dua-duanya itu ini tidak apa tidak lebih dari 80 ya jadi ini adalah semesta yang dikurangi dengan gabungan keduanya jadi atau sama dengan P gabung Ki komplement gitu ya nah komplement seperti itu jadi penulisan komplement kan tadi bisa ini juga ya A komplement sama dengan U yang dikurangkan dengan A gitu ya nah tapi disitu tadi yang dikomplementkan itu gabungannya ya P gabung Ki ini jadi kesatuan satu kesatuan terus dikomplementkan ini berarti ini ya U ini U ini huruf U ya jangan bingung dengan U sama irisan ya hampir mirip oke terus ini di buang ini ya P gabung Ki nah seperti ini 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 kalau di diagram Venn kalau di diagram Venn ya yang nilai ini kan semestanya U ini misalkan P nya ini Q nya gitu ya nah berarti di mana dia mendapatkan nilai A itu yang di sini nah ini mendapatkan nilai A jadi irisan keduanya terus yang mendapatkan nilai B itu di sini atau di sini ya ini yang B terus kalau yang C berarti itu yang di luar sini ya yang di luar dari gabungannya itu yang mendapatkan nilai C kalau aturannya memang seperti ini ya ini contohnya dan ini ada beberapa sifat ya kalau A beda setangkup B itu sama dengan B beda setangkup A dia di komputatif gitu ya dan dia berlaku asosiatif juga oke terus ada berikutnya terkait perkalian Cartesian nah perkalian Cartesian ini atau Cartesian product ya ini sama dengan istilahnya himpunan pasangan terurut gitu ya jadi kalau misalkan A ini ada tanda cross ya A cross B ini sama dengan ya pasangan A, B dimana A kecil ini ada di anggota A B kecilnya ada di B besar ya di dalam himpunan B ini juga sudah sering kalian jumpai ya bagaimana menjabarkan Cartesian product tapi ini yang perlu diperhatikan urutan dari A sama B nya jadi gak boleh tertukar jadi jangan sampai kalau disini kan 1,A itu akan berbeda dengan A,1 karena kalau A,1 berarti kan D nya duluan yang baru C gitu ya D cross C nah kalau disini kan C cross D jadi yang di depan ini anggota di himpunan C nah yang berikutnya ini anggota di himpunan D ya dan kalau misalkan A sama B nya ini himpunan bilangan real maka A cross B berarti kan ini A nya real B nya real ya jadi ini bisa kita nyatakan sebagai himpunan semua titik di bidang datar bilangan real ya bidang datar sumbu X, sumbu Y seluruhnya itu oke ini contohnya berarti kalau misalkan A sama B nya kosong atau ya berarti minimal salah satu disini kalau A atau B nya salah satu ada yang kosong atau boleh juga dua-duanya berarti Cartesian product nya akan menjadi kosong karena kita gak bisa mengambil A kecil sama atau B kecilnya ya oke ini ada beberapa syaratnya dan ini ada beberapa contohnya Pak mau nanya kalau power set sama yang tadi Cartesian product itu sama gak sih soalnya kan sama-sama kemungkinan dari kedua set nya kan oke kalau power set itu kemungkinan dari himpunan bagian gitu ya nah tapi kalau Cartesian product itu adalah ada himpunan dari oh iya antara A sama B gitu oh iya memasangkan gitu kalau disini ada dua himpunan yang berbeda berarti Pak kalau power set itu satu himpunan gitu kalau Cartesian product kita memang melibatkan dua himpunan yaitu A dan B tapi tapi bisa gak sama jadi A cross A gitu ya bisa gak A cross A bisa aja ya kalau A cross A bisa bisa ya kalau A nya kita pilihnya 1 2 3 nah berarti kalau A cross A ini apa nih A berarti pasangan 1 2 1 1 terus 1 2 kalau 1 1 bisa apa emang soalnya set kan buat 1 B cuma bisa satu benda yang berbeda kan katanya itu kalau himpunan nah tapi kalau ini kita pandai sebagai apa ini dia bukan himpunan ini dia sebagai pasangan gitu ya ibaratnya kalau pasangan ini kita anggap sebagai titik gitu ya titik koordinat nah berarti kan ini X nya ini Y nya misalkan ya seperti itu ini kalau kita teruskan lagi 1 3 terus 2 1 ya dan seterusnya sampai 3 3 ini berarti ada berapa buatannya 9 9 ya betul ya 9 nah ternyata cross ini sebenarnya nggak harus 1 kali ya bisa dia cross nya itu sampai berkali-kali A cross A cross A lagi gitu jadi ini pasangan triple jadi 3 1,1,1 terus bisa 1,1,2 dan seterusnya jadi nanti ini nya bergerak dari 1 sampai 3 ini nya bergerak juga ini juga jadi akan banyak sampai 3 semua sampai yang perlu kalian perhatikan disini tanda kurungnya ya disini saya pakai kurung biasa bukan kurung kurawal soalnya disini bukan himpunan tapi ini sebagai pasangan terurut atau anggota dari kartesian produk tadi gitu ya 3 3 3 gitu ya oke jadi nanti semakin ini yang bertambah kan jadi semakin panjang ya kalian lihat ya gitu ya mirip ini gak mirip yang ada di tbf itu sigma pangkat itu ya kalau sigma pangkat ini kan berarti mengkombinasikan sigma yang ada di alfabet ya sebanyak n ini ya n himpunan eh sorry n alfabet gitu kalau di tbf kan gitu ya nah disini kan mirip-mirip itu juga ya tapi disini ada gak kartesian produk yang pangkatnya 0 gitu kalau pernah ada mungkin kita akan definisikan ya ini jadi isinya kosong ya jadi gak ada isinya disini himpunan kosong oke ya ini kalau kita analogikan ke sini ya yang ada di sana tbf itu oke terus ini kartesian produk oke nah untuk mencari ada berapa banyaknya kombinasi atau anggota di kartesian produk ya itu ternyata bisa kita kalikan anggotanya jadi kardinalitas dari kardinalitas A dikali kardinalitas B gitu nah jadi banyaknya sekian seperti itu nah ini nah ini biasanya yang pakai himpunan kosong itu yang sering buat apa sering ambigu gitu ya atau sering salah disini oke jadi contohnya nih ada apa ini daftarkan semua anggota himpunan oh ini yang tadi yang powerset ya powerset dari himpunan kosong itu adalah himpunan kosong itu sendiri ya himpunan yang isinya himpunan kosong nih disini terus kalau kita powers kita kardisian produk kan antara himpunan kosong dengan powerset dari himpunan kosong itu adalah himpunan kosong karena kardisian produk tadi itu tidak boleh ada yang himpunan kosong diantara yang disini sama yang disininya kan keterangan nih jika A sama dengan himpunan kosong atau B sama dengan himpunan kosong maka A cross B itu sama dengan himpunan kosong nah disini kan yang selaku A nya itu yang disini berarti ya oke terus kalau yang ini gimana himpunan yang isinya himpunan kosong di cross produkkan dengan powerset dari himpunan kosong gimana nih berarti kita tinjau aja anggotanya apa nih kalau yang di depan ini kan anggotanya isinya cuma satu ya himpunan kosong kalau yang kedua ini yang selaku B nya sama aja ya powerset dari himpunan kosong kan ini himpunan yang isinya himpunan kosong gitu ya nah ini kalau kita cross produkkan pasti akan ada isinya karena tidak dua-duanya itu nggak ada yang kosong ya dia punya isi gitu disini dan hasil dari cross produknya cross produknya oh ini ada yang salah ya ini kurungnya kurung kurawal yang kedua nih harusnya hasil dari cross produknya itu ini suatu pasangan dimana yang bagian pertamanya ini adalah himpunan kosong dan bagian keduanya ini himpunan kosong ya cuma ada ini mungkin kata-katanya memang agak bingung ya karena himpunan kosong ini tapi ya semoga bisa paham ya maksudnya ya seperti apa ya terus ya ini power set dari power set nah ini bisa juga jadi hasil dari power set suatu himpunan itu bisa kita cari lagi power setnya seperti apa tentunya akan jadi himpunan yang lebih besar lagi gitu ya nah ini contohnya seperti ini power set dari himpunan yang isinya tiga nah ini kalau kita lihat kan pasti cuma ada dua kemungkinan himpunan kosong atau himpunan yang isinya tiga oke terus ini kita cari lagi power setnya ternyata dapatnya apa pertama himpunan kosong yang kedua himpunan yang isinya himpunan kosong terus himpunan yang isinya himpunan tiga eh himpunan yang isinya himpunan yang memuat tiga gitu nah ini lalu yang berikutnya adalah himpunan itu sendiri yang ini oke bingung gak ini bikin bingung ya kadangnya yang buat bingung itu karena himpunan kosong ya kita tulis aja disini jadi saya punya nih saya punya himpunan sebenernya gak harus tiga ya ini himpunan apapun ya A lah katakan itu ya A ini kalau kita cari power set himpunan A ini kan pertama itu himpunan kosong yang kedua itu dirinya sendiri kan cuma ada ini kan nah terus sekarang kita cari lagi power set dari power set himpunan A nah ini gimana berarti kan ini dengan kata lain apa power set dari ini kan dari ini dari ini dan ini nah gitu nah ini gimana nih kalau gini ini nah berarti pertama kalau misalkan power set dari himpunan apapun itu pasti selalu ada himpunan kosong dan himpunan itu sendiri gitu ya himpunan itu sendiri yang mana ya ini berarti ada himpunan ini nah ini jadi ini kan himpunan kosong terus kalau yang ini itu himpunan ini sendiri nah tinggal kita isi di sini ini ada apa gitu nah kira-kira ada apa di sini kalau kalian lihat ini kan himpunan ini isinya berapa dua anggota ya dua anggota anggota pertamanya itu ini anggota keduanya itu ini nah sementara di sini sudah ada himpunan kosong sama himpunan yang isinya dua anggota sebentar ya bener ya ini ini tutup kurung yang besarnya oke nah berarti di sini ini harusnya apa himpunan yang isinya satu anggota yaitu himpunan yang memuat ini jadi di sini ada himpunan seperti ini nah gitu terus di sini himpunan yang di dalamnya ada ini 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 ada kurungnya lagi nah kurang lebih seperti itu ini untuk menjelaskan yang ini tadi nah yang ini gitu ya yang buat bingung itu karena ada notasi kosongnya ini tadi sih tapi yang jelas untuk membuat atau membangun power set dari suatu himpunan yang pasti selalu ada untuk pertama kali adalah himpunan kosong dan himpunan itu sendiri lalu tinggal kita tuliskan aja di dalamnya selain itu ada apa lagi nah bisa kita tinjau dari anggotanya anggota himpunannya kalau ini yang keanggotaannya kosong 0 ya tidak ada isinya terus ini yang isinya ada 2 berarti pasti yang di sini ini yang isinya ada 1 nah seperti itu oke ya itu penjelasan terkait ini dan ini ada latihan nanti kalian coba aja ya oke dan ini sepertinya sudah sudah habis ya waktunya ya jadi nanti ini mungkin kita lanjutkan di hari Jumat ya oke karena masih panjang ya di sini ya ada sifat-sifat himpunan dan lainnya oke oke atau ada yang mau ditanyakan gak sampai sini Pak izin bertanya Pak iya silahkan ini PPT nya Bapak share dulu apa itu Pak mungkin nanti malam nanti malam saya share dulu ya biar kalian bisa baca dulu nanti kalau minggu depan eh hari Jumat ya kalau ada yang mau ditanyakan kan bisa langsung ditanyakan oh siap Pak siap ada lagi yang ditanyakan cukup ya gimana gimana sudah cukup cukup Pak cukup oke iya udah cukup Pak ya oke kalau gitu saya akhiri perkuliannya nanti malam mungkin saya akan share materinya di Google classroom ya oke kalau gitu selamat sore semuanya sampai ketemu hari Jumat ya terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih Pak sampai jumpa sampai jumpa